Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Saya membuat video ini pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Selamat datang di bacaan harian nanti dan juga bacaan mingguan untuk video kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini. Namun karena ini mingguan dan ada detail harian, maka saya hanya menulis rangkuman besar dari bacaan utamanya. Poin-poin yang bisa diambil, take out points-nya. Nah, pada hari ini bulan ada di Taurus di 2 derajat 52 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat dan membuat square dengan matahari. Jadi kalau tanggal 27 atau hari Jumatnya bulan masih ada di Aries dan ketika di Aries ini hari Kamis 26-27 itu kan adalah karena kita bisa melihat ya karena ini sudah lewat waktunya maka kita bisa menilai apakah gambar chart ini menggambarkan kegiatan kita kemarin. Jadi seperti tanggal 26 lalu hari Kamis itu bulan dan Jupiter itu conjunction serta membuat sextile dengan matahari ini sebenarnya hari yang sangat menguntungkan kalau menurut saya ya karena hari Kamis ini kayak kita dipertemukan dengan tokoh penting dan kita seperti diberi panggung untuk menunjukkan apa yang kita bisa kontribusikan di dalam kelompok ini jadi kita punya potensi untuk bermanfaat pada kelompok yang lebih besar atau pada lingkungan yang lebih besar nah kalau tanggal 27 itu bulan masih ada di di Aries artinya tindakan atau kegiatan kita lebih aktif pada hari ini dan pada tanggal 28 28 ini adalah hari Sabtu hari ini bulan sudah masuk ke Taurus maka ada perbedaan energi dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ketika di Sabtu kita merasa lebih at home barangkali ada hal yang membuat kita juga kayak kayak gak ada pilihan kecuali feeling at home ya atau merasa harus ada di rumah entah capek entah mungkin terlalu penat ya dari kemarin atau memang ada situasi yang membuat kita lebih sibuk berada di dalam lingkungan rumah atau menikmati situasi yang ada bisa sendiri bersama keluarga dan karena ini square dengan matahari maka sebenarnya ini juga terakhirnya dengan Venus ya jadi artinya kita merasa bahwa masih banyak PR ya artinya kita harus di rumah kita ada keinginan untuk melakukan hal lain tapi somehow kayak kita lebih ketarik berada di rumah gitu ya dan rasanya apa ya ingin aja di rumah gitu menikmati suasana mumpung libur seperti itu tapi sebenarnya di dalam hati kita juga merasakan kewaspadaan tersebut nah tanggal 29 hari minggu bulan itu conjunction dengan Uranus sextile dengan Merkurius nah maka hari minggu ini kerasa jauh lebih lebih aktif ya tetapi tetap berada di lingkungan yang 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 sifatnya lebih mencari rasa nyaman menikmati masa libur atau apapun yang membuat kita merasa harus merasa bersalah kalau tidak menikmati hari libur gitu ya menikmati hari ini gitu ya jadi kenapa karena entah kenapa tiba-tiba pikiran kita terlalu sibuk ya terlalu sibuk fokus pada sesuatu karena kita mengantisipasi perubahan yang begitu cepat terjadi nah ini yang tanggal 29 dan saya akan meneruskan mulai tanggal 30 atau hari Senin ini kan hari Sabtu hari Minggu tanggal 29 dan hari Seninnya Monday ini tanggal 30 kita lihat bulan itu membuat train dengan Pluto dan oleh sebab itu dan ini juga apa ya seksalnya dengan Neptunus jadi pada hari Senin kita seperti perlu untuk give up atau menyerahkan waktu kita untuk pihak lain selain diri kita jadi kita gak bisa selfish ya selfish itu tidak bisa berorientasi pada diri sendiri pada hari Senin dan kita harus mengikuti apa yang kita pikirkan bahwa kalau kita tidak mengikuti kita akan kehilangan apa ya kesempatan untuk bisa membantu dan kita tidak ingin tidak membantu jadi ada perasaan berat di sini heavy nya ada ketika kita punya merasa punya kewajiban terhadap satu hal dan karena hari Senin saya menduga kewajiban ini terkait dengan pekerjaan tetapi tentu saja tidak harus karena setiap orang beda-beda ini hari Senin jadi ada terasa happy nya tetapi kalau saya melihat ini adalah hal yang positif karena apapun perasaan yang berat tadi atau yang emosinya mendalam itu kita lakukan dengan sukarela something like that nah kalau hari Selasa bulan conjunction dengan Mars dan membuat Grand Train dengan Matahari serta dengan Serus jadi hari Selasa tampaknya lebih mendukung kita lebih aktif kita lebih bisa bicara kita juga lebih terbuka terbuka karena bulan dan Matahari train itu kayak kita bisa lebih leluasa mengutarakan apa yang kita inginkan bahkan kita tidak ragu-ragu untuk menyampaikan hal yang sensitif karena bulan conjunction dengan Mars jadi dia lebih berani lebih bold lebih daring untuk melakukan sesuatu dan apa dengan kaitan apa ini karena ada serusnya berarti ada kaitannya dengan keuangan dengan kesempatan kita atau kita meraih kesempatan mencapai keberuntungan yang membuat kita merasa lebih tercukupi atau mungkin merasa lebih termewahkan apapun ya karena levelnya itu beda-beda setiap orang ini adalah hal yang positif dan kalau kita lihat karena bulan terlibat dengan yode dimana ujung panahnya adalah south node kemudian kakinya bulan dan Mars conjunction kaki satunya adalah Jupiter Jupiter yang conjunction dengan Juno jadi memang sepertinya ini kita seperti defending rencana kita gitu rencana kita kaitannya dengan orang lain dan ini mencapai satu kesepakatan Juno dan Jupiter ini ya conjunction jadi ada kesepakatan disini Juno Jupiter dengan pihak yang mungkin somehow walaupun bisa dilihat setara tapi kita merasa dia juga lebih superior superior daripada kita tapi karena ujung tombaknya ada di south node maka lakukan semua sesuai dengan kebiasaan atau apa yang seharusnya dilakukan atau yang pernah dilakukan di masa lalu itu yang paling aman jangan keluar dari situ nah kita lihat disini ada Yod yang lainnya dengan ujung tombaknya adalah Ceres kakinya adalah Venus yang satunya adalah south node oke jadi kalau kita mau ini jadi fokuskan pada mencari kebaikan buat semua mencari keuntungan terbesar buat kita sendiri ya Ceres Ceres yang di Libra jadi dan ini juga kita tahu bahwa apapun mungkin ini materi kekayaan pembagian uang atau dana bersama gitu ya karena di Libra dan kemudian kakinya adalah Venus dan south node maka saya menduga ceritanya adalah kira-kira seperti ini kita bersama-sama kita punya nilai mungkin satu dengan lain berbeda dan kita juga punya kebutuhan masing-masing kita ingin menggunakan tadi kan saya sebut konteksnya adalah tentang keuangan milik bersama materi atau pembagian uang tetapi disini yang paling penting adalah bagaimana semua pihak tersebut bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan itu adalah sarannya saran dari langit seperti itu serus itu oposisi dengan Jupiter juga dengan Juno tapi lebih ke Jupiter jadi disini kita lihat bahwa ada tokoh yang superior tadi yang ingin mengedepankan mengedepankan agendanya but somehow kayaknya kita dalam posisi juga berani untuk mengemukakan bahwa ada cara lain mencapai satu keberuntungan bersama dengan cara yang berbeda sudut pandang yang berbeda itu yang bisa dilihat pada hari Selasa oke pada hari Rabu bulan train dengan apa ini saya garisnya sampai 22 oh dengan Saturnus bulan yang train dengan Saturnus itu membuat kita bekerja lebih terstruktur lebih mengikuti panduan kisi-kisi jadi kalau pada hari Selasa kita bold berani mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita atau kita mengedepankan kebutuhan bersama tapi dari sudut pandangnya kita maka pada hari Rabu adalah waktunya kita mengerjakan sesuai dengan pembahasan yang dilakukan pada hari Selasa itu yang saya lihat disini nah kemudian hari Kamis bulan sudah masuk ke Cancer dan membuat T-Square dengan kakinya adalah Jupiter dan Ceres tadi jadi dan bulan akan segera conjunction dengan palas Athena jadi saya lihat konflik atau pilihan yang masih masih bisa didiskusikan bisa dibahas belum sepenuhnya putus itu akan kembali muncul dan minimal kita pertanyakan jadi mungkin ini kita mengoperasionalisasikan apa yang menjadi kesepakatan mungkin kesepakatan besarnya begini kita hanya bilang 50% tapi bagaimana 50% itu bisa dijabarkan menjadi hal yang dimungkinkan atau bisa diterima dari kiri dan kanan seperti itu itu harus dibahas lebih jauh entah secara internal maupun secara bersama-sama kalau hari Jumatnya jadi kayaknya memang hari Jumat ini setelah kita lewat satu periode dimana kita memeras otak memeras otak banget tuh hari Kamis kayaknya sih Rabu Kamis tuh kita memeras otak hari Jumat sebenarnya masih tetapi kita lihat ini ada ada tension yang luar biasa dalam membuat kalimat dalam menyampaikan argumentasi dalam menyatakan hasil akhir ya jadi kalau menurut saya tapi sebenarnya kalau kalau hari hari sabtunya bulan sudah mulai bergerak mendekati masuk ke Leo jadi sesaat sebelum masuk ke Leo katakanlah Jumat malam itu itu somehow kayak kayak ada thrill jadi kayak ada sesuatu ada deadline mungkin ya atau ada hal yang membuat kita biasanya thrill atau kita cemas atau nervous itu kan biasanya deadline atau atau ketemu dengan orang penting dan kita harus sudah menyiapkan sesuatu something like that gitu ya kenapa karena karena emosinya menjadi sangat intens pada saat ini terakhirnya dengan ya dengan festa dan Neptunus jadi terasa ketika ketika kita mulai memasuki hari sabtu itu walaupun ada ada ketegangan yang tinggi tetapi somehow ya kita merasa merasa membawa energi tension tension itu masuk ke hari sabtu atau hari sabtu kita masih membawa intensi atau emosi yang sangat intens hari minggunya bulan itu ada ada di leo kalau menurut saya ini adalah saatnya kita kembali mencari dukungan dari orang-orang yang penting di sekitar kita kita menemukan kembali bahwa apa sih yang kita lewati dalam waktu satu minggu walaupun ketegangan itu meningkat di hari jumat sabtu ya jumat satu meningkat tetapi somehow kita bisa menemukan kembali senyum kita itu dramatisnya atau ekstrimnya pada hari minggunya kalau kita teruskan pada hari Senin tanggal 6 Februari itu bulan oposisi dengan Saturnus oposisi juga dengan matahari jadi memang sepertinya hari Senin itu kita kembali harus menghadapi hal yang membuat tegang tersebut tapi kalau saya melihat ini adalah hal yang positif ya karena begitu kita mampu melewati situasi yang sukar kita pasti levelnya sudah berubah gitu ya 30 ya jadi saya langsung lanjut ke Rumi satu kartu diacak terlebih dahulu jadi ini adalah temanya untuk pekan depan blood angel ya kita lihat merah ya jadi memang kayaknya energinya energi kita harus harus aktif tanda petik perang gitu ya perang itu kita memperjuangkan sesuatu in in the midst of the darkness a moon appeared with its brilliance stepping down from the clouds it glanced at me like a falcon that hunts a bird and steals it away it captured me and flew back to the infinite space as I looked for myself I could not find me for my body had become all soul in the tenderness of love the nine spheres of heaven dissolve in that moon as the ship of my existence drown in the sea of love ya jadi disini ada transformasi yang luar biasa setelah kita melakukan atau melewati satu periode yang menegangkan tersebut warna merahnya ini kalau bulan purnamanya let's see exact aspect conjunction kita ganti opposition transit tanggal 6 februari hari senin jadi bulan purnama itu adalah hari senin bulan purnama di leo oke tanggal 6 ya ya tentu saja tadi saya bilang oposisi tapi saya lupa kalau oposisi adalah bulan purnama bulan purnama di leo itu adalah minggu depan oke bulan purnama di leo saya gak terlalu siap tadi kita lihat apa arti dari bulan purnama di leo bulan itu 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 membuka kesempatan kita untuk menang menjadi king ya jadi lion gitu ya tetapi tetapi godaannya adalah jangan sampai kita kayak kayak harus menang semuanya gitu jadi kayak kita gak mau kalah sama sekali sehingga menghilangkan sense kita tentang wisdom wisdomnya itu harus selalu dibawa humble jadi ini adalah situasi yang sangat memungkinkan kita untuk menang tetapi tantangannya atau ujiannya adalah dalam kondisi yang menang kita tidak tertawa terbahak-bahak wah remember that itu hanya hanya kiasan tetapi justru kita humble kemenangan kita adalah jalan menuju kontribusi kita yang terbaik buat semua tanpa ego untuk di apa ya ditepuk tangani gitu ya intinya seperti itu don't let pride get in your way oke ini nanti akan kita baca lagi pada minggu depan sementara dan ini juga jadikan blood angelnya ini pekan ini kemudian kalau kita lihat dari Lenormannya see this is very good no mulai dari rumah artinya kita udah nyaman kita udah cukup di diri kita udah cukup makanya kita udah udah lulus gambar bunganya dan kita punya kekuatan kita punya kekuatan pekan depan kita akan bisa mampu membuat perbedaan kenapa karena kita udah lulus menjadi nyaman menjadi diri kita sendiri jadi jangan sampai kita insecure lagi insecure untuk hal yang enggak enggak fokus pada tugas fokus pada isu utama jangan distract sama hal yang mengedepankan egoisme mengedepankan kebutuhan kelompok tertentu enggak ini adalah untuk semua oke ini dari kartu yang jumping ya seer see beyond the current situation ini kan kartu situation you are seeing about jadi kita perlu untuk mampu melihat jauh ke depan sesuatu yang belum atau yang tidak perlu untuk dikatakan kita melihat sesuatu tetapi bukan untuk dikeluarkan hanya untuk kita mampu mengobservasi dan mengambil tindakan yang tepat mengikapi hal tersebut shaman trust in higher forces jadi kita selalu percaya bahwa kalau niatan kita adalah niatan yang terbaik ya somehow itu akan selalu ada yang membantu tapi kita kerasa kalau saya sendiri mungkin teman-teman juga ya kalau kita niatnya adalah baik kita bekerja di di kelompok dimana lebih dari satu orang mengamati kita kalau kita punya punya niatan enggak baik itu orang langsung lihat kalau kita punya niatan selalu baik orang itu selalu kayak dengan senang hati membantu kita gitu loh jadi itu kerasa sekali jadi di situasi dimana ada ketegangan yang tinggi kalau kita fokus pada hal yang membantu yang berbaik hati yang compassion maka kita punya tenaga sumbernya sumber bensinnya sumber motornya kita untuk bisa bergerak itu kayak enggak ada habisnya karena selalu ada yang membantu kita untuk mengisi tambahan energi tersebut oke disini dari 5 kartunya kita lihat satu persatu karena situasinya release control situasinya release control berarti kan kita go with the flow jadi kita enggak nyetir kita go with the flow nah what you are expecting a fresh new way of living emerges jadi kayak kita punya ekspektansi bahwa dengan flow mengikuti follow the flow itu kita akan berubah menjadi satu hal yang baru tapi ternyata tidak kita hanya perlu berjalan dengan dengan cantik walk in beauty artinya apa kita yaitu menunjukkan menunjukkan sikap yang cantik bermain cantik niatnya baik tutur katanya baik di dalam situasi yang mungkin bisa memprovoke kita atau bisa memancing sisi bagian kita yang tidak terlalu cantik yang ngomong kasar merendahkan orang sedih yang yang gak perlu menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah butuh waktu lama untuk menerima untuk mengerti situasinya memang harus begitu enggak itu bukan walk in beauty nah advice-nya adalah healing energy flows through you jadi kita cepat balik resiliensi kita makin tinggi kalau kita jatuh kita cepat sekali bangkit dan menemukan kekuatan kita dan ini advice jadi setiap kali kita merasa terjatuh setiap kali kita merasa tanda petik terhantam kita kayak di advice-nya disarankan untuk selalu bisa menemukan core-nya kita kembali dan berdiri tegak kembali result-nya adalah support is all around you ya exactly ya jadi kalau kita tadi berani berbaik hati enggak ada niat buruk dan kalau sesuatu terjadi kepada kita kita selalu mampu menemukan kekuatan kita core kita maka biasanya akan banyak sekali dukungan akan datang kepada kita 3 kartu disini dari ini previous event-nya adalah the soul connector soul connector berarti koneksi atau keterhubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita atau antara kita dengan spiritualitas kita ini yang current situation-nya dream time jadi kita punya visi ke depan menginginkan hal yang terbaik gitu ya dan ini near future when following the guidance adalah kreativitas apa jadi kita bisa menciptakan sesuatu kalau kita memang sudah punya mimpi tersebut jadi kita mimpi tersebut kita kejawantahkan ke depan kenapa karena kita soul connector karena karena kita tidak pernah sendiri karena kita punya keterkaitan dengan orang-orang di sekitar kita dengan orang-orang lain yang tidak kelihatan di kita tapi mendukung dan spiritualitas kita kalau dari tarot klasiknya hasil akhirnya queen of cups ya queen of cups ini energinya kita tuh kayak value something gitu ya kita menghargai sangat menghargai satu hal ini hasilnya kita akan tahu pada akhirnya paham bahwa apa yang kita lakukan itu worth it semua pain cuts and bruises kenapa karena ini memang sangat berharga anyway kita mulai dari depan ini gambar four of sword terbalik sebagai situasi saya lihat belakangnya jadi memang ini minggu atau pekan yang sangat padat dimana kita seperti dipaksa untuk berpikir cepat tetapi kita tidak bisa mengikuti kita terpental-pental challenge-nya adalah kita capek dan kemudian kita yaudahlah kalau gini males jadi ada karena apa karena kita kayak dipaksa untuk kerja keras dipaksa untuk perform lebih bagus daripada yang kita pikir kita bisa peroleh advice-nya iya kalau advice-nya disini kalau menurut saya kalau kita merasa yang kita lakukan itu tidak segera memberi hasil pada saat ini tidak apa-apa jadi jangan pikir hasilnya itu sekarang yang penting kita lakukan yang penting kita upayakan hasil akhir itu bukan kita yang menentukan kita hanya punya kesempatan untuk mengupayakan semaksimal mungkin dan ketika kita merasa mungkin pada saat ini hasilnya belum bisa kita peroleh dalam waktu cepat anyway kita melakukan semua itu dengan sepenuh hati kenapa dengan sepenuhnya sukarela karena kita tahu bahwa kita sangat menghargai hal ini yang penting kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin ketika kesempatan itu datang jadi bukan dilepaskan saja kesempatan tersebut satu informasi untuk menutup bacaan kali ini if you're mostly feeling good you're allowing the universe to deliver to you what you've asked for it really is that simple ya jadi di situasi yang bagaimanapun cobalah untuk kita merasa feel good about anything apa sih yang dimunculkan dari feel good itu satu kita gak super stress kita gak overthinking kita bisa selalu membuat koneksi dengan spiritualitas kita kita selalu berbaik hati dengan teman-teman di sekitar kita ya itu feel good jadi kayak kita happy setiap hari smile dan kalau kita merasa seperti itu maka ini seperti kita sedang membuka jadi kita membuka lapangan landasan gitu buat universe itu untuk apa ya untuk landing ke kita gitu apa yang kita mintakan it's really that simple oke benita indes hari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati